jadi beberapa hari yang lalu guys aku baru saja kehilangan akun tiktok aku akun tiktok aku di band permanen oleh tiktok gitu dan kita bener-bener sedih banget jadi kalian please banget bantu follow dulu sebelum lanjut karena kita berdua juga kan sering banget nih memenuhi request dari kalian gitu memenuhi permintaan-permintaan dari kalian jadi sekarang kita punya permintaan kalian follow dulu instagram kita follow tiktok kita biar kita semangat reactionnya gitu guys terima kasih buat kalian yang sudah follow dan buat yang belum follow semoga kalian tergerak hatinya untuk follow saksikan di ruang udara kami tampilkan kepada anda pesawat Sukhoi SU-30M oke guys kembali dengan video reaction kita berdua dan di video kali ini aku tidak sendiri guys ada Iki disini oke jadi di video kali ini karena banyak banget Niki yang meminta kita untuk lanjut lagi reaction Malaysia National Day requestannya sebanyak ini ini bener-bener banyak banget gila jadi malam hari ini kita perubahkan menu requestan tersebut karena katanya Kini part 3 ini tuh lebih seru lagi dan lebih meriah lagi karena ada pertunjukan yang sangat spesial yaitu pertunjukan pesawat tempur dari militer Malaysia ini bener-bener sesuatu yang menarik banget buat kita dan ini juga merupakan video reaction terakhir kita untuk Malaysia National Day jadi kalian jangan minta part 4 karena disini kita reactionnya sampai selesai gitu jadi daripada penasaran dan daripada berlama-lama langsung saja kita lihat videonya tapi make sure soon lanjut subscribe dulu dan jangan lupa lagi guys nyalakan juga notifikasi ini ya supaya tidak ketinggalan sekali kita berdua dan follow juga sekarang berdua ada PRP follow juga TikTok juga ada PRP underscore dan follow juga sekarang iki ok sekarang kita play videonya ini bakal seru banget sih ini part 3 ini Bela Diri Melayu jadi mereka tampil depan raja gitu kebayangan nervous banget sumpah sebenernya kayak pegang senjata gitu gak sih ini instrumennya kayak tradisional banget gitu gak sih kayak pengiring silat sumpah-sumpah emang ini kayak gerakan-gerakan silat gak sih iya kayak ini kayak Melayu gitu kayak yel-yel gitu gak sih menurut kita tuh jadi kayak mengucap belan negara gitu dong di depan raja langsung gitu itu juga senang apa oh iya lumayan juga sih keren kamu bangun kecepatan gak sih tuh rajanya juga senyum oh my god gini nervous 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 low oh my god tiki didadahi dong sama permain suri oh my god gue jadi kayak oke lumayan keren-keren ini mudah ini kayak pembukaan gitu dang baru pembukaan oh wow oh jadi kayak mengepung bus bus itu dong supah-supah 3-1 penyelamatkan eh dipecahkan oh jadi mau nyelamatin orang di dalam bus yang diculik mungkin ya atau enggak emang lagi nyaris penjahat gitu pake anjir pelacak juga dong pembukaan tempat bagi melaksananya kesekatan ini mengambil kiraan yang akan memberi kelihatan sama nyeri banget sumpah lu kalau kabur lu langsung ditembak enggak maksudnya ini totalitas tuh kayak film action gitu gini sumpah ember demonstrasi tapi jujur lu yang peju merah penjahatnya sumpah ibu-ibu penjahatnya enggak sih terus kayak ada anjing ngelacak gitu dong kayak buat ngelacak si penjahat itu tapi kita berdua juga bingung ya ki kenapa ibu-ibu itu kayak kenapa bawa anjing dapat anjing penciuman itu bagus banget bener ini cepet juga iki jalannya gitu suka sih keren sih kayaknya kayak totalitas gitu sih bener-bener ini kayak part terakhir kita dong gini ini ini busnya bener-bener dipecahin gitu wow oh my god thank sumpah musiknya iki musik yang berada dihadapan pentas adalah truk pengawasan yang mempunyai dua buah truk pengawasan akan melaksanakan operasi pengawasan di kawasan tanggung jawab jadi buat nge-mantau nge-mantau ember terus kayak suara bom-bom jatuh gitu gak sih ki ini ketinggian maksimum adalah 6 meter jadi kita gak perlu cari tempat tinggi ya kini untuk mantau musuh ya terus mungkin abis ini dikasih tahu ya gitu terus langsung digempur gitu yang gak tahu kayak gitu kan gak eh maksudnya beruntuk banget gak sih rakyat malasnya yang menyaksikan secara langsung gitu karena ini jalan banget gitu sumpah setelah maklumat musuh diperolehi truk pengawasan akan diakuterakkan tuh jadi langsung diteruskan gitu pasunya kayak ngirim pasukan gitu ya ya sumpah tuh pada komandan gitu wow wow sumpah aku bisa lihat tank ini di game seterusnya membustakkan musuh di lokasi yang telah dikena pasti wow angkota tempuh juga akan memastikan tiada sebarang ancaman dari senjata musuh yang dapat menemusi kreatif risai eh gue merindih kok kayak beneran gitu gak sih mereka totalitas banget gitu gak sih Malaysia oh jadi keren gitu ya tuh jadi kayak pengap gak sih di dalam pengap gak sih itu kayak muka ini juga harus kayak gitu ya wow iki yang belakang gede banget berapa ini 19 ya Allah tapi tengok ini emang gak bisa setelah serangan memasuki garisan eksploitasi anggota tempur akan menaiki ke tepi saya bagi meneruskan operasi pengejaran terus mereka tuh kayak acting bener-bener lagi perang gitu jadi liat tuh kayak kirikan-kirikan gitu bener gak sih keren sih ki jujur terus muka lagi terus masuk-masuk lagi orang-orang ya pasti jadi jadi kayak gini simulasi di lapangan tuh kalo perang tuh kayak gitu ki pastinya kalo pantau dulu pantau dulu habis itu langsung itu sumpah kayak kayak pengap gitu gak sih di dalam kayak gak ada AC gitu gak sih ki menunjuk ke pantau adalah masuk berapa orang ya banyak kan tempat Echelot adalah untuk memastikan tim kombat berada dalam status kesiagaan yang tinggi pada sebuah masa di medan peperangan musiknya juga menambah kayak dulu kayak merinding gitu sumpah jurusnya aku kira ini cuma muat 2 orang gila gila tempat Adnan Amerika Recovery dan Adnan Amerika Vita serta Adnan Ambulans ok kami akan bawakan kepada anda formasi pesawat pejuang dari nombor 2 masjid yang kita tunggu-tunggu pesawat pejuang yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Noraiha TUDM Kousan Rimo hadir sekalian teruskan memandang kehadapan pentas pilihan kerana sebentar lagi saksikan di ruang udara kami terima kasih kepada anda pesawat Sukhoi SU-13 Wow oh my god waaaaaaaaaaaaa 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 waaaaaaaaa 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 waaaa waaaaa waaa waaaw waaa waaa dan agensi penguatkuasaan Maridim Malaysia komasi ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Paranjoti TUDM pegawai memerintah Novo 10 Squadron banyak dong sumpah belakangnya juga oh beda lagi yang lebih kecil gitu oh iya diunggulkan pesawat MD530D dan AW109 dari Tentera Laut di Raja Malaysia ini kita saksikan pesawat Fenec milik Tentera Laut di Raja Malaysia oh Tentera Laut ini beda lagi dah dari polis di Raja Malaysia polis, polisi ini kita saksikan pesawat AW139 daripada agensi penguatkuasaan Maridim Malaysia dan yang terakhir pesawat AW189 dan MI-70 dari cabaran Pohrwa dan pendelamat Malaysia jadi kita buat kebayang Pak 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 yang melihat tim langsung ini 2060 wow antara upaya aset-aset ini adalah combat search and rescue tactical airlift light attack aircraft dan maritime operation wow sekali lagi alihkan pandangan ke sebelah kiri petas utama kami bawakan kepada anda pesawat P2C7 Mark 10 kaya ngepas gitu lah ini lah terima kasih diamond formation wuuuh wow tuh ee gitu kaya set 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 wuuuh tapi ini kecil kaya satu orang gitu dalamnya wauw kaya cuman lintas ya iya dong masalah puter-puter juga wauw semua kaya bingung di keluarga ini wuuuh wuuuh wauw wuuuh 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 ini dari bawah aja ini dari kamera aja diketuai oleh left on the club waisul TUDM dari kamera aja kaya gede gitu wuuuh pesawat pesawat ini merupakan pesawat angkut strokik dan tactical seterusnya saksikan sebelah kiri anda pesawat PAI Hawk DALAM ROIK EGLO woooow wuuuh woooow woooow ini kaya jet kaya jet ikiiii iiiiiiii huh pesawat tempur gak sih ini pesawat Sukhoi S.U.T.M.K.M. DALFLENKA 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 SORRY 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 takai.." Nanti dihujat sama warga ini mulu ya omいる eью KOL-SAIN 2 lls yiii器 lol wooo awin gitu kek ada roketnya lu tSM gua suara kayak hadir sekalian pesawat-pesawat pejuang yang diterbangkan sebentar tadi berupaya melakukan pelbagai serangan udara antaranya serangan udara sumpah yang ngerang yang mau botong jua sumpah lu raja ini kayak kagum dikeluarkan kedudukan pesawat pejuang milik terhadap diraja ini menjadikan kayak gini dadah dadah ini ini mana-mana mana ini suaranya sumpah dari rusia dari rusia jujur li saksikan di udara udara wow akrobat ini kadang pesawat ini pas kalian ini pilot profesional wanjir ini pesawat wanjir wow bisa kira lurus jalan wuuu jadi pas di depan masyarakatnya itu lihat dia langsung puter gitu zumba suaranya kayak yang di israel gitu gak sih yang pas perang-perang sama palestin zumba banget itu macam-macam pesawat iya oh udah bunyi-bunyi yang hadirin dengar sebentar tadi adalah the sound of freedom wow wooo oh my god dia nengok ke bawah dah dia nengok ke kita kita steal dia lagi lagi wooo sehingga kita perjumpa lagi saya Captain Aslam TUDM dan saya Lieutenant Nushahira TUDM ikut komendedor TUDM mengucapkan selamat hari kebangsaan wooo kemarin gak sudah kemarin gak sudah sumpah kita sudah reklam kemarin pokoknya para subscriber itu pernah nanyain gitu kayak ini kenapa sih baru reaction gitu kan tapi bener di part 3 ini jujur ya ki sesuai ekspektasi sesuai ekspektasi pertunjukan pesawatnya bener-bener keren banget keren banget itu yang paling mencuri perhatian kita banget pertunjukan pesawatnya ya ki karena kita jarang banget lihat kayak gitu meskipun di Indonesia jujur ya militer Indonesia juga keren ya tapi kita kayak jarang lihat ya ki ya di TV-TV gitu kayak jarang lihat gitu dan pas pertama kalian lihat di Malaysia ini kayak bener-bener wow keren banget selalu sih untuk apa sih kayak militer-militer Malaysia terutama angkatan udaranya barusan yang udah menunjukkan akrobat yang bener-bener keren banget gitu dan pasti kalian sebagai warga Malaysia merasa sangat bangga banget ya mempunyai apa sih militer yang keren kuat dan juga komplit banget gitu ya ki kita juga mau ngucapin terima kasih sih buat temen-temen yang udah request part 3 ini karena di part 3 ini jujur ini bener-bener lebih melebihi ekspektasi kita banget gitu ya dan ini reaction terakhir kita untuk Malaysia National Day semoga di tahun depan kita juga bisa bertemu lagi dan kita bisa menyaksikan langsung ke sana dong iki bener banget kita pengen banget guys sumpah kita pas waktu apa sih kan Indonesia dulu nih merdeka jadi kita bisa ngerasain di Indonesia dulu karena kita sebagai orang Indonesia ya ki wajibanget kan ngerayain Indonesia gitu cabut langsung ki 31 nya disana langsung menyambut September sampai hari Malaysia 16 September itu hari Malaysia ki kita stay disana gitu kebayang gak sih kita nontonin iya 16 September hari Malaysia ini hari kebangsaan kalau hari Malaysia itu 16 September gitu ki jadi kebayang gak sih kita menyaksikan negara tetangga kita yang lagi merdeka gitu ki oke bakal seru banget terus kita kayak nge-vlog-nge-vlog gitu ki konten kita bakal jadi bakal seru lagi sumpah pengen banget ya ki pokoknya kalian buat yang mau sponsor kita boleh banget langsung kunjungi Instagram kita berdua ada PRP dan PRMD jadi langsung saja Adam kita mau sponsor cepet kesini kita langsung gas langsung langsung lagi langsung pokoknya langsung sponsor kita seru banget dan harapan kita semoga tahun depan maupun tahun-tahun selanjutnya Malaysia bisa semakin maju ya ki Indonesia juga pokoknya kita semakin berdamai ya dan buat netizen-netizen Indonesia please banget kita nge-muji Malaysia itu bukan dalam artian menyemeng menyampingkan Indonesia ya ki karena kita juga menyebut Indonesia tapi gak di-expose di video ya ki kita juga mau langsung langsung kita lebih-lebih loh gitu maksudnya kita gak cinta negara gila gila cinta negara orang aja kita cinta ya ki apalagi negara sendiri ya ki so jangan nge-hujat-nge-hujat gitu kalo kita puji negara orang ya wajar lah gitu kan sama-sama tetangga juga gitu kan iya mungkin kita mau tidur kali ini jam 1 malam thank you so much for watching hope you guys like it bye bye